Hujan deras yang turun dua hari berturut-turut pada akhir pekan lalu menyebabkan banjir dan penggenangan air baik itu di jalan protokol maupun permukiman warga misalnya yang terjadi di beberapa wilayah di kecamatan Bengkong sampah yang menyumbat aliran air dituding jadi penyebab banjir di kawasan padat penduduk tersebut Kepala Dinas Bina Marga dan sumber daya air DBMSDA Kota Batam Yumas Nur mengatakan luapan air terjadi diperkirakan karena adanya tumpukan sampah plastik yang menyumbat aliran air sehingga ketika debit air meningkat terjadi luapan hingga ke jalan aduh batam banjir lagi banjir lagi ini nih karena adanya tumpukan sampah yang menyumbat aliran airnya jadinya debit air meningkat dan terjadi lagi luapan ke jalan benar juga dan lagi-lagi penyebabnya adalah sampah yang menyumbat aliran air banjir di batam ini merupakan masalah kompleks yang harus dicarikan solusinya segera sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat Kota Batam maka dalam hal ini pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana proses terjadinya banjir iya terjadinya banjir itu sendiri karena ulah manusia dimulai dari adanya tindakan membuang sampah sembarangan yang tidak pada tempatnya hal tersebut akan memicu aliran tersumbat yang menyebabkan air yang malah akan terapung di tempat pembuangan itu dan seri waktu juga air akan menguap semakin tinggi tapi kemudian makin lama akan keluar dari permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir betul sekali kita juga tidak hanya harus memberikan tanggung jawab kepada pemerintah tetapi kita harus mengambil perang besar dalam menyelesaikan banjir yang ada di Kota Batam ini iya kita bisa membantu pemerintah dengan cara satu buang sampah pada tempatnya dua membersihkan seluruh saluran air yang ada di sekitar kita tiga menanam pohon di sekitar rumah empat jangan tebangi pohon kemudian lima lakukan penghijauan ya tentunya dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Batam harusnya bisa dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan efektif serta dilakukannya secara bertahap dimulai dari pencegahan selama banjir dan pemulihan pasca banjir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati